Shalom selamat pergantian hari marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan Renungan kita masih akan membahas seri kasih Allah bagian yang ketiga dengan judul kasih Allah masih dinyatakan Kemarin kita sudah belajar bahwa penyebab hilangnya dunia yang sangat indah dan sempurna itu karena pelanggaran hukum Tuhan Di dalam sebuah kutipan yang ditulis dalam buku Step to Christ halaman 9 paragraf yang ketiga dituliskan Pelanggaran terhadap hukum Tuhan lah yakni hukum kasih yang membawa bencana dan kematian Kendatipun demikian di tengah penderitaan yang diakibatkan oleh dosa itu kasih Allah masih juga dinyatakan Sebuah kutipan yang luar biasa bukan? Di tengah-tengah penderitaan akibat dosa kasih Allah masih dinyatakan kepada kita Dengan cara apa kasih Allah ditunjukkan kepada kita? Di dalam buku Yohanes 3 ayat 16 dituliskan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Jadi kasih Allah ditunjukkan kepada kita Dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita Itulah sebabnya Paulus mencatat di dalam buku Roma pasal yang kelima ayat yang ke delapan Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa Ketika kita masih berdosa Allah tetap menunjukkan kasihnya kepada kita Ini adalah suatu hal yang luar biasa Mengapa? Karena biasanya kita menunjukkan kasih kepada orang Saat orang tersebut menyenangkan hati kita Tetapi jika mereka sering menyakiti kita Maka kita susah mau menunjukkan kasih kita kepada mereka bukan? Tetapi kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita Pertanyaan bagi diri kita hari ini adalah Apakah saya sudah mengasihi dia? Mari kita menjawab dalam hati kita masing-masing Selamat pergantian hari Dan Tuhan memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!